Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli alaih Sayyidina Muhammad, wa ala alih Sayyidina Muhammad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman apa kabar, mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah SWT, amin ya Rabbil alamin. Alhamdulillah kali ini aku akan sharing lagi nih pengalaman solawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap solawat. Dan yang kedua jangan pernah lelah solawat, semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku teman-teman, kalau kalian mau beli kalian bisa hubungin admin atau kalian bisa klik linknya nanti di deskripsi box. Buku ini keduanya tentu beda, ini seri pertama, ini seri kedua. Yang pertama ini kisah solawat juga, yang kedua juga kisah solawat sih sama, cuman kisahnya beda. Ini kisah si ABCD, ini kisahnya XYZ seperti itu kira-kira ya teman-teman. Dan di sini juga ada table riadohnya teman-teman, jumlah solawatnya lebih banyak daripada buku pertama. Tapi kalau kalian belum pernah baca yang ini, aku saranin sih beli dari yang pertama ya. Biar bacanya lebih gimana ya, ini karena dari awal banget aku bikin buku. Ya, nih bukunya. Udah ada di Gramedia ya yang ini ya, tuh. Teman-teman. Oke, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Oh iya, tapi kalau kalian mau beli tas bi cantik seperti aku ini, ini tas bi ikibla cakep banget. Ini bisa di cas teman-teman. Dan modelnya juga mewah ya, simple, mewah, tuh elegan gitu ya. Ini kalian bisa klik linknya di deskripsi box atau kalian bisa beli di mm.official1. Ya, Instagramnya nih mm.official1. Langsung ke situ aja. Nah, langsung aja aku akan bacain testimoninya. Ini dari Mbak A. Pake inisial nih Mbaknya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama aku A, inisial ya. Oh iya Mbak Mel, di saat diriku hancur karena terlilid hutang, ini salahku Mbak Mel. Karena di kampung aku ini ada orang jual tanah, aku beli. Ada orang jual rumah, aku beli. Dalam kurun waktu satu bulan, aku sampai beli dua rumah. Tanah sawit satu hektare. Karena menurut aku di kala itu udah ambil aja. Dijadikan aset, besok dijual dengan harga tinggi. Kebetulan Mbak, di kampung aku dipercaya megang atau ketua arisan 50 juta nariknya per bulan. Jahatnya aku Mbak, aku pake uang arisan orang untuk dua nomer. Kenapa aku pake? Karena aku ada modal juga Mbak. Memang sebelumnya aku bisnis properti. Aku kreditkan sama orang Mbak. HP juga aku kreditkannya. Aku pikir pake aja lah duitnya dulu. Ntar diganti pake modal properti. Rupanya Mbak, gak sesuai rencana uang untuk properti. Udah aku belikan rumah tanah. Aku ditagi Mbak, duitnya udah gak ada. Hutang ribaku banyak Mbak, kalau memang dipikirkan bisa gila. Aku digibahin Mbak, satu kampung. Pantesan dia bisa beli ini itu, dia pake duit arisan orang. Gak tau malu aku Mbak. Aku hancur Mbak, anak-anakku masih kecil-kecil. Aduh, sakit dong. Maaf ya teman-temannya. Tuh, ini suka digangguin nih. Kamu tidur di kamar sana. Ih, enggak aja. Tapi sampai mana tuh kan? Aku hancur Mbak, anak-anak aku masih kecil. Tiga, gak aku urus Mbak. Parahnya lagi Mbak, suamiku yang tau tentang hutang-hutang aku. Asal-asalnya sih dulu Mbak, ibu aku stroke satu tahun. Dan karena aku jauh jadi yang biayain ibuku, semua obatnya kebutuhan di rumahnya. Untuk pembantu yang ngasuh dia, aku semua Mbak. Sampai dia meninggal dunia. Hajatannya pun aku yang bayarin. Dulu Mbak, aku sempat ikut bisnis MCI. Aku dapet tiket ke Jepang, Singapura dan Bali. Tapi karena tiket cuma satu, gak dikasih suami pergi. Aku jadikan duit tiketnya Mbak. Singkat cerita, aku gak masak di rumah. Untungnya ada pembantu aku yang baik. Dia paham aku Mbak. Dia asuh anakku, rumah dibersihin. Masak juga dia Mbak. Yang tadinya yang kubayar dia di rumah hanya untuk cuci piring dan cuci pakaian. Semua dibereskan dia Mbak. Aku bilang sama dia, walaupun keadaanku kayak gini Mbak. Jangan berhenti ya, aku bilang. Besok-besok kalau aku ada rejeki, aku kasih lebih. Iya Mbak, gak apa-apa katanya. Baik banget ya, Masya Allah. Ini karena Mbaknya juga baik. Jadinya yang kerjanya juga baik terus, Masya Allah. Scroll-scroll TikTok, jumpa Viti Mbak Mel. Sebelum kena salawat Mbak, aku setiap hari nangis. Bisa dikatakan stres Mbak. Diam di kamar nangis. Bebekku 68 Mbak. Pas waktu sebelum stres. Selama dua minggu aku depresi turun jadi 64 Mbak. Hampir putus asa. Aku ikuti semua yang Mbak Mel anjurkan. Yang biasanya salat ngerjainya di ujung-ujung. Waktu bolong-bolong lagi. Gak kenal salawat, salat sunnah. Sekarang semua aku lakuin. Aku dengar azan, langsung salat kobliyah. Langsung fardu. Dan setiap siap salat fardu munjiat 100 kali. Dua pas munjiat 100 kali. Tahajud pas munjiat 100 kali. Aku salat tobat juga salat tahajat. Lanjut baca wakiah, Ali Imran. Jadi salat munjiat dalam sehari 700 kali Mbak. Ini yang aku hitung aja Mbak. Belum lagi aku lagi masak di perjalanan. Gak aku hitung yang jelas aku salawatan Mbak. Aku pasrah Mbak. Aku ikhlas. Apapun yang diberikan Allah aku terima. Aku tobat Mbak atas perbuatanku. Untuk sekarang masih banyak utangku Mbak. Cuman aku gak depresi lagi. Aku tenang ngadepin orang-orang yang nagih. Ya bukan berarti gak mikir cara bayarnya Mbak. Cuman ya aku udah bisa asuh anak-anakku dengan baik. Hingga mereka gak tersantar lagi. Seperti aku yang belum kenal salawat dulu. Maaf ya Mbak. Panjang testinya doain ya Mbak. Asetku laku dengan harga tinggi. Supaya bisa nutup hutang-hutangku. Ada tawaran juga Mbak dari bank. Tapi aku berusaha supaya gak jadi minjem duit. Aku mau asetku aja yang kejual Mbak. Daripada riba lagi riba lagi. Aku isi koma dari riba Mbak. Gak lagi doain aku ya Mbak. Supaya kuat dan doain aku. Dan doaku di jabah Allah. Amin. Ya Allah terima kasih Mbak Mel. Udah kenalkan salawat padaku. Masya Allah sama-sama Mbak A. Ya Allah setiap orang punya kesalahannya. Setiap orang pasti pernah hilang. Dan Mbak Masya Allah banget. Kamu tuh baik banget loh. Kamu urus semuanya untuk ibumu. Kamu ikhlas membantu ibumu. Walaupun akhirnya ujung-ujungnya jadi berhutang. Ya begitulah manusia. Kadang kita seperti itu ya. Kita merasa kayak gini nih. Ya itu juga yang aku alamin dulu. Aku misalnya ngambil sesuatu di aplikasi kredit. Ah cicilannya murah ini. Cuman 500 sebulan. Itu mah kecil dari gaji suami juga bisa. Tiap bulan dicicil. Ya udahlah ngambil. Ah enteng ini cuman 200 ribu per bulan. Gak apa-apa lah ambil. Tapi ternyata itu semua hancur. Gara-gara itu tuh riba. Ya apa yang kita yakini itu. Ya itu riba loh teman-teman. Sama Allah dibikin rejeki seret. Kayaknya ada aja pengeluaran sampai semuanya tuh itu bahkan gak bisa kebayar. Pokoknya ada lagi utang. Ya seperti itu ujung-ujungnya. Jadi teman-teman buat kalian yang udah berniat nih. Mau modal usaha pinjam gitu ya. Pinjaman ke bank. Jangan. Jangan. Mendingan kamu sholat. Terus ibadah terus. Deketin Allah. Sabar ya. Nanti sama Allah dikasih petunjuk. Apakah kamu usaha. Usaha apa yang harus kamu jalani. Modalnya bagaimana. Itu nanti Allah yang kasih jalan. Yang penting kita sabar. Terus baca sholawat. Terus deketin Allah. Ya. Seperti yang rasakan sama mbaknya. Mbak A. Jangan sampai kamu berhutang ya. Jangan. Jangan sampai ngutang. Lebih baik kamu jual aset. Walaupun jualnya kamu jual rugi. Misalnya ya. Daripada kamu harus riba. Jangan. Hancur kamu nanti. Jangan. Jangan macam-macam. Ya. Tapi mudah-mudahan. Kalau udah sholawatan mah. Asetnya lakunya gak jual rugi ya. Mudah-mudahan nanti jualnya untung. Amin. Terusin. Terusin. Aduh. Keren banget. Setiap abis sholat. Baca seratus. Munjiat. Jadi tujuh ratus sehari. Itu keren banget. Sabarin. Sabarin. Itu tiga bulan tuh udah dasyat banget hasilnya loh. Ya. Itu kamu sabarin tiga bulan. Biarin. Ditelen. Caci makian orang. Orang kita salah kok. Ditelen. Diterima. Ikhlas. Gak usah ngeluh. Insya Allah nanti dibalas sama Allah. Bukan balas yang buruk buat mereka. Enggak. Maksudnya kita bisa diangkat rajat sama Allah. Lunas utang-utangnya semua ke mereka. Bersih lagi nama kita. Harum lagi nama kita. Bisa kok. Allah tuh bisa loh. Bikin kita terbalik saat ini juga. Hari ini kita namanya hancur. Hari ini juga kita jadi nama kita naik. Bisa. Hari ini nama kita naik. Tapi hari ini juga dibikin sama Allah. Kita hancur. Bisa. Ya Allah tuh bisa ngelakuin apa aja. Teman. Jadi semangat terus. Baca salawat ya mbak. Teman-teman coba ikutin tuh. Buat para ibu rumah tangga. Bisa lah ya. Seratus munjiat. Setiap abis salat. Bisa. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa ala ahli sayyidina muhammadin. Salatan tuji nabiha min jamilah wali wal alfat wa taqdila nabiha jami alhajat. Watu ta'iru nabiha min jami isai'at wa tarfa'u nabiha inda ka'alat darajat. Watu baliku nabiha asol bayat min jami il khairat filayat dalmamad. Dasyat banget. Tapi aku maunya Jibril. Gak suka munjiat kepanjangan tebelok-belok lidahku. Yaudah kamu Jibril. Jibril juga bagus. Dasyat. Salallah ala Muhammad. Salallah ala Muhammad. Salallah ala Muhammad. Salallah ala Muhammad. Kalau diajarin sama Buya Arazi. Salallah ala Muhammad. Tapi di batinnya ada sayyidinanya. Salallah ala Muhammad. Salallah ala Muhammad. Coba bisa. Coba coba. Salallah ala dalam hatinya sayyidina muhammad. Salallah ala Muhammad. Salallah ala Muhammad. Salallah ala Muhammad. Salallah ala Muhammad. Bisa. Ya coba deh. Beda rasanya. Ya kalau kalian sebenarnya salawajib. Salawajib banyak-banyaknya. Ya. Kalau orang cinta sama Rasulullah. Ya. Minimal baca salawat Jibril itu seribu. Ya. Kalau kita mengaku cinta. Minimal. Baca salawatnya seribu kali. Salallah ala Muhammad. Ya seribu kali. Minimal. Kalau kita sanggup munjiat seribu. Wah dasyat. Kalau kita sanggup munjiatnya. Apa namanya. Munjiatnya cuma sanggup lima ratus. Ya enggak apa-apa. Nanti lima ratusnya ditambahin sama salawat Jibril. Ya teman-teman ya. Masya Allah banget. Ya udah kalau udah salawatan mah. Dasyat. Yang satu lagi. Mbaknya udah enggak depresi. Ih depresi tuh ngeri loh teman-teman. Orang depresi tuh ngeri. Banyak kan orang-orang yang mengakhiri hidup ya. Gara-gara depresi kan. Ada yang apa namanya. Pernah enggak kalian dengar ada seorang ibu. Dia seorang MUA. Terus tiba-tiba dia mengakhiri hidup anak-anaknya. Tapi dia cuma ngelamun. Itu orang depresi tuh teman-teman. Kita enggak pernah tahu apa yang sedang terjadi dalam hidupnya dia. Ya kan. Itu depresi. Tapi depresi insya Allah bisa sembuh. Kalau kita mau bersolawat. Ayo salawat. Bisa. Ya. Salawat Allah Allah Muhammad. Salawat Allah Allah Muhammad. Salawat Allah Allah Muhammad. Salawat Allah Allah Muhammad. Kita memang tidak kaya. Kita tidak berkelimpahan uang. Mungkin kita masih ngontrak. Ya. Mungkin kita masih naik motor butut. Ya kan. Tapi kita adalah orang-orang yang beruntung. Karena kita apa? Orang-orang pilihan. Yang mengenal salawat dan mau mendawamkan salawat. Tuh. Masya Allah banget kan teman-teman. Kita ini orang-orang pilihan. Ya. Jangan sedih. Jangan sedih karena hutangmu. Jangan sedih karena masalah hidupmu. Bersyukurlah. Karena kita adalah orang-orang pilihan. Kita mau bersolawat sebanyak-banyaknya. Ya. Hidup di dunia ini cuma sebentar. Berapa lama sih? Ya. Palingan ya. Selama-lamanya gak sampai 100 tahun. Ya. Kalaupun ada yang di atas 100 tahun itu. Seribu satu orang ya. Ada memang. Ini buat apa? Kita umur misalnya sampai 150 tahun. Masalahnya ya. Kemungkinan teman-teman kita udah pada gak ada. Udah berganti generasi. Gak enak juga kan sendirian. Dan udah pasti udah kurus banget. Udah gak bisa ngapa-ngapain. Kan aku pernah lihat ada orang umur 130 ya udah cuman tiduran aja tempat tidur. Ya kan. Berapa sih umurnya kita rata-rata ya 60 tahun. Ya mamahku aja 50 tahun. Kalau misalnya umur kita 60 tahun lah taruh lah 60 ya. Atau 65 lah. Ya. Ya. Ya sekarang aja umur kalian misalnya 30 nih. Umur aku 36. Kalau 60 tahun ya sekitar 24 tahun lagi. Dan 24 tahun itu sebentar. Gitu loh teman-teman. Ya. Maka itu teman-teman jadilah kita orang-orang yang bersyukur. Karena kita adalah orang-orang pilihan. Yang mudah-mudahan dari salawat ini kita selamat dunia. Dan akhirat dapat syafaat dari Rasulullah. Di sana kita menjadi orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Amin. Amin ya Rabbil Alamin. Oke teman-teman makasih udah nonton. Semoga bermanfaat. Dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doain yuk sama-sama. Semoga hutang Mbak A segera lunas. Asetnya laku semuanya ya Mbak A ya. Amin. Badai pasti berlalu. Semangat ya. Teman-teman juga yang nonton semangat. Semoga Rizky kalian barokat. Doa-doa kalian segera dijabah sama Allah. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.